Untuk permasalahan Hilang remote dan hilang adibakot pada Motokilis Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat setia channel kami Dimanapun berada Semoga kita dalam Keadaan sehat walafiat Untuk kesempatan hari ini Seperti biasa Kesibukan kami Melakukan perawatan Pada motor-motor Injeksi Kebanyakannya Dan juga Di kesempatan hari ini Kami juga Mendapatkan pasien Yaitu Motor Vario 150 Hilang remote Dan hilang adibakot Jadi umumnya Penggantian Kebanyakan Dilakukan penggantian ECU dan SCU Tapi Dimengkel kami Sudah bisa Melakukan perbaikan Hilang remote dan hilang adibakot Tanpa melakukan penggantian ECU Dan juga Tanpa melakukan penggantian SCU Jadi ini Merupakan solusi yang Lebih murah dan Lebih mudah Oke Sahabat-sahabat penonton Setiap channel kami Saat ini Kita sedang melakukan Proses pembacaan ID barcode ID barcode Kehilangan remote Pada Vario 150 Hilang semua remote Hilang adibakot Percayakan Ke bengkel kami Ideal Motor Clinic Untuk di Vario 150 Ini Cukup kita Melakukan Pembacaan ID barcode Lewat SCU Jadi lewat Modul SCU Untuk modul SCU Terletak Di bagian depan Jadi tadi Motor ini Sudah kita Lakukan Penggantian Pembacaan ID barcode Karena ID barcode Lamanya Juga ikut hilang Bersamaan Dengan Hilangnya remote Langsung kita Lakukan Pengetesan Setelah perbaikan Alarmnya Aktif Kelistrikan Menyala Dan kita Hidupkan Alhamdulillah Setelah kita Lakukan perbaikan Motornya Kembali Normal Terima kasih Kepercayaannya Kepada konsumen kami Dari Beltim Dari Belitung Timur Untuk teman-teman juga Yang mengalami Permasalahan Yang sama Jadi ketika Hilang semua remote Hilang ID barcode Jangan langsung Panik Hubungi saja Atau mampir saja Ke bengkel kami Ideal Motor Klinik Tanjung Pandan Sekian dari kami Semoga apa yang kami Bagikan ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Nantikan lagi Konten-konten kami Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih